Hai semuanya aku Sassi Nah sebenernya kulit sensitif kayak kita gini itu bereaksi karena perubahan hormon dan dari lingkuan juga loh Tapi bisa juga sih karena dari cuaca, terus dari produk yang kita pake tuh gak cocok dengan kulit kita Nah terus kayak gonta-ganti produk itu juga bikin kulit kita jadi sensitif Tapi bukan mbak Arti kita gak bisa pake berbagai produk ya Terus aku juga pernah tuh baca di salah satu buku yang bilang kalo kulit sensitif itu biasanya lebih tipis kulitnya Terus lebih rapuh keliatannya dan kebanyakan berwarna pink gitu Soalnya kalo kulit yang tipis itu syaraf dan punggul udaranya itu lebih dekat ke permukaan kulit Ini dia nih salah satunya kenapa aku jadi fokus banget buat merawat kulit sensitif aku Biar bisa ngelindungi dan ngembalikan fungsi skin barrier atau lapisan kulit terluar kita Kulit kering itu kulit sensitif ya? Aku juga dulu sempet berpikiran nih kalo aku tuh kulitnya kering Karena aku pernah sih pas balik dari kampus terus aduh cuacanya tuh panasin bukan main Terus buka aku tuh langsung iritasi merah-merah Terus kayak kulitnya tuh jadi terkulpas gitu Nah ternyata itu tuh salah loh Jadi justru karena udaranya tuh terlalu panas Dan ditambah paparan sinar matahari yang terlalu panas juga di kulit aku Makanya bikin kulit aku tuh makin iritasi merah-merah Terus akhirnya malah jadi terkulpas kayak tadi aku bilang Nah sebenernya semua orang itu punya potensi kalo kulitnya tuh bisa sensitif gitu Mau dia jenisnya berminyak atau kering pun gitu Efeknya bisa breakout di benggelan kecil dan bisa terlihat seperti ruam Nah dan ada juga kulit yang gatel, membengkap, bercak, memerah Itu biasanya diakibatkan reaksi dari alergi terhadap kosmetik, terhadap debu, dan terhadap hewan Nah jadi mencegahnya itu kita harusnya lebih lembut pada kulit Dan harus menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan iritasi pada wajah kita Nah aku juga pernah tuh pake pelembab yang bener-bener gak cocok banget sama muka aku Kalian tau lah ya kalo gak cocok itu muka langsung merah terus jadi perih kayak gitu Nah terus kadang gak cuma itu aja Makeup dan skincare yang gak cocok sama muka itu bisa ngebuat pori-pori tersumbat Malah jadi bercerawatan, kalo udah kayak gitu bete banget kan Nah tapi kalo kalian memakai makeup terus tiba-tiba memerah gitu Coba deh pastiin dulu sebelumnya kalian pake skincare Terus 2 jam kemudian baru makeup Karena kalo langsung gitu itu bisa jadi bikin kalian mukanya jadi sensitif Mana waktu itu aku harus kompetisi lagi game gitu PUBG Terus pas banget hari itu kulit aku lagi merah-merah terus iritasi Aku langsung jadi panik banget Oh ya aku baca komen juga ya Hmm kok gimana sih cara ngilangin merah-merah di muka Hmm biasanya kalo aku udah merah-merah gitu di muka Aku kompres dengan air dingin Biar menghilangkan merah-merah di muka terus meredakan perihnya juga Tapi kalo kalian juga bisa kok langsung bersihin muka pake air dingin atau pake air adem juga boleh Nah itu biasanya bikin kulit kita supaya lebih nyaman dan lebih rileks gitu Oh ya jangan sampe kalian pake produk yang ada alkoholnya ya Buat ngilangin merah-merah sama iritasinya Justru ada beberapa alkohol yang sebenernya tuh gak boleh buat di wajah Malah itu yang menyebabkan iritasi pada wajah Tapi kalo menggunakan produk skincare yang ada kandungan fatty alkoholnya Itu justru gak apa-apa guys Karena itu memang boleh buat digunakan di wajah Kalo kalian ingin menggunakan masker gel Sebaiknya sih menggunakan bahan camomel atau lycores ekstrak Supaya dapat menenangkan kulit Buat kalian yang suka gondang-gondang produk skincare Itu juga bisa bikin kulit kalian tuh jadi sensitif loh Nanti malah susah Buat cariin produk skincare yang tepat dengan jenis kulit kalian Eh bentar ya Ini aku, temen aku Niko diajakin mabar bareng tiba-tiba Oh ya buat kalian jangan lupa nonton ini sering dengan temen-temen yang lainnya juga yang cocok dengan jenis kulit kalian Nah jangan lupa juga ya tunggu video aku yang selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kulit sensitif Dadah! Dulu nih ya guys, I only wash my face dan gak pake apa-apa lagi Padahal itu salah banget gak sih? Bener-bener salah banget, aku juga dulu sering banget tuh kayak gitu Gak pake apa-apa terus jadi kayak tadi aku bilang kan jadi jerawatan dan jadi gak sehat banget muka aku Jadi pusang lagi So guys kalian semuanya itu harus banget pake skincare yang sesuai dengan tipe jenis muka kalian Jangan sampai kamu pakenya tuh yang beda-beda ya Karena kalo misalnya kamu pakenya gak sesuai nanti bisa jadi sensitif, jerawatan ya kan Dan bisa menimbulkan hal-hal gak enak lainnya gitu Dan bisa...